Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun Bertemu lagi dengan saya Bahamung Minor dalam tutorial editing video menggunakan Pegas Pro Dan dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya memasukkan teks dan memberikan animasi sederhana pada teks tersebut Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu Jangan lupa di like dan juga share kepada teman-teman yang lain yang ingin belajar editing video menggunakan Pegas Pro Baiklah, kita mulai saja Kita buka aplikasi Pegas Pro-nya atau buka project yang akan kita tambah teks tersebut Disini saya menggunakan Pegas Pro versi 15 Tetapi bagi teman-teman yang masih menggunakan versi sebelumnya, tutorial ini masih bisa digunakan Oke, kita drag video yang akan kita gunakan Kemudian kita tambah satu track video Dengan cara klik kanan disini Kemudian insert video track Atau bisa juga ke insert disini Dan video track sama saja Kemudian di track yang baru ini Kita klik kanan Dan insert tag media Maka akan keluar jendela view untuk membuat teks Atau bisa juga kita pergi ke media generator Kemudian kita pilih Disini ada dua pilihan Text and title Juga legacy tag Kita pilih yang mana saja sama saja Kita block teks yang ada Dan kita ganti Ganti dengan tulisan yang akan kita buat Untuk mengganti jenis huruf Nah ini disini Kita bisa digunakan Tapi sebelumnya kita harus di block dulu tulisannya Kemudian kita ke sini Dan kita pilih Dan ini untuk ukuran hurufnya Untuk mengganti-ganti warna dan sebagainya Kita tinggal scroll ke bawah Disini ada text color Berarti ini warna untuk teks tersebut Kita tinggal sesuaikan dengan keinginan kita Warna apa yang akan digunakan Kemudian disini ada Lokasi Berarti Tempat di mana dia berada Ini tengah-tengah ya 50-50 Disini ada Aksar polinya center Disini juga ada outline Yaitu kita akan membuat Garis tepi teks tersebut Terlihat Nah disini Kita bisa rubah warnanya juga Mau dengan warna apa Outline textnya Sudah terlihat Ini untuk ketebalan outline-nya Ini ada shadow juga Bila kita aktifkan Maka ada bayangan Ada shadow di teks tersebut Setelah selesai semuanya Pengaturan teks tersebut Sudah kita sesuaikan Maka kita tinggal close saja Jendela view teks ini Penempatan teks ini Silahkan diatur-atur saja Sesuai selera kita Saya akan tempatkan teks ini Ada di awal video Nah misalkan seperti ini Kita coba lihat Nah maka ini teksnya Sudah ada di awal video ya Oke selanjutnya Untuk memberikan animasi sederhana Pada teks ini Caranya sangat mudah Misalkan saya ingin Teks ini masuk Dari sebelah kiri Kemudian berhenti Beberapa saat di tengah Dan keluar ke sebelah kanan Caranya Kita buka event pen crop Yang sebelah sini Di sini sudah terlihat Jendela preview Pada video kita Jadi ada huruf F ini Ini adalah jendela preview Pada video kita Dan di sini ada position Dan di sini ada position Ada mesh Di area position ini Untuk menganimasikan Supaya teksnya keluar dari sebelah kiri Maka di titik pertama ini Jangan lupa kita klik titiknya Geser Jendela preview ini ke sebelah kanan Secara otomatis teksnya akan Berada di sebelah kiri Jadi di sini teksnya sudah tidak ada Karena jendela previewnya ada di sebelah kanan Jadi kosong ya Teksnya ada di sebelah kiri Untuk misalkan previewnya terlihat Kita klik tanda ini Sinkron Cursor Jadi kursor yang ada di sini Sama kursor yang ada di timeline ini Akan sama Selanjutnya Kita geser Kursor ini Beberapa detik ke depan Di sini misalkan Kita bisa langsung Tambah titik pergerakan Dengan menekan Create keyframe Atau Kita bisa langsung saja Masukkan Preview ini Kembali ke tengah-tengah Nah otomatis Teksnya sudah masuk ke tengah-tengah Jadi Titik awal Teksnya ada di luar Sebelah kiri Dan Pada detik selanjutnya Teksnya akan masuk Ketengah Selanjutnya Beberapa saat Kita buat Teks ini Tetap ada di tengah Dan Terakhir Nanti akan keluar Kesebelah kanan Caranya Kita geser Oke Kursornya Atau garis timeline ini Ke detik selanjutnya Dan Kita buat Titik baru Dengan posisi yang sama Yaitu Kita klik Create Keyframe Nah Jadi ada dua titik Di sini Dengan posisi yang sama Secara otomatis Berarti Teks ini Tidak akan bergerak Karena Dari titik Kedua Dan titik ketiga ini Posisinya sama Selanjutnya Untuk membuat Teks ini keluar Kesebelah kanan Di posisi terakhir Kita Geser Kotak preview ini Kesebelah Kiri Otomatis Tekstnya Ada di Kanan Jadi kita lihat Dari titik ketiga Ke titik keempat Kita gerakan Otomatis Tekstnya Akan Bergerak Ke kanan Kita coba putar Semuanya Oke Tekstnya maju Nah Seperti itu Untuk Mempercepat Atau Memperlambat Waktu Ini misalkan Tadi Terlalu lambat Masuknya Kita tinggal Geser Keyframe ini Kedepan Dan Ini juga Kita Pajukan Kedepan Supaya Diamnya Lama Masuk Dan Keluarnya Sebentar Kita Coba Masuk Tekstnya Dari Kiri Kemudian Diam Dan Keluar Kesebelah Kanan Nah Seperti itu Cara Membuat Animasi Sederhana Pada Tekst Dengan Menggunakan Keyframe Penggunaan Keyframe Ini Bisa Juga Diaplikasikan Ke Video Atau Ke Gambar Nanti Saya Jelaskan Di Pertemuan Berikutnya Nah Mungkin Hanya Itu Tutorial Cara Memasukkan Tekst Dan Juga Memberikan Efek Animasi Sederhana Pada Tekst Tersebut Kita Bertemu Di Tutorial Selanjutnya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cerio